Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel mama dan mawadah ya Halo teman-teman pecinta bunga di luar sana Kali ini mama mawadah akan berbagi pengalaman Cara memperbanyak bunga krokot merah Atau sering disebut dengan krimi nil Namun sebelum melanjutkan Klik tombol subscribe dan like Sebagai bentuk dukungan untuk channel kami ya Nah pada video ini Nampak ada dua buah pot kriminil yang memiliki perbedaan warna ya Di pot yang ini kriminilnya dominan berwarna hijau kekuningan Sedangkan pada pot yang satunya lagi Kriminilnya dominan berwarna kemerahan Pada pot yang nampak warnanya dominan hijau kuning tadi Itu baru ditanam kurang lebih satu setengah bulan ya Sedangkan yang dominan kemerahan Sudah lebih lama ditanam Yaitu sekitar kurang lebih tiga bulan Perbedaan warna yang disebabkan Karena pengaruh cahaya matahari ya Semakin lama terkena sinar matahari Maka warna pada daun si kriminil ini Menjadi semakin merah Nah ini tempat saya meletakkan si kriminil ini ya Saya letakkan di bawah full sinar matahari Agar warnanya nampak semakin cantik Berikutnya kita akan lanjut ke cara perbanyakan bunga kriminil ini ya Bunga kriminil ini dapat diperbanyak dengan stek batang Dan juga teknik propagasi air Kriminil ini termasuk tanaman hias yang mudah sekali diperbanyak Dan tidak rewel Asal ditancap ke media tanam Pasti tumbuh ya Pertumbuhannya juga sangat cepat sekali Nah pada bagian pertama Kita akan mempraktekkan Cara memperbanyak kriminil ini Dengan stek batang Menggunakan media tanam Media tanam yang saya gunakan Seperti biasa ya Yaitu campuran tanah Sekam dan kompos Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teknik propagasi air Caranya sama yaitu dengan cara memotong bagian batangnya Kemudian meletakkannya di wadah yang diisi dengan air Setelah 5 hari Akarnya nampak sudah panjang dan banyak ya Nah disini kita akan membandingkan akar yang ditanam menggunakan media tanam Dan akar yang ditanam menggunakan media tanam berupa tanah dan campurannya Setelah 5 hari Setelah 5 hari Keduanya akan kita lihat bagaimana pertumbuhan akarnya Ini keduanya Nah nampak ya Nah nampak ya Semoga video kami kali ini dapat menginspirasi teman-teman semua Jangan lupa klik like dan share jika teman-teman suka Jumpa lagi di video yang lainnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh